Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara melakukan screening dan pencegahan TBC berbasis masyarakat. Kegiatan dilakukan Puskesmas Kabupaten Banjarnegara di kantor Kelurahan Parakan Cangga Banjarnegara. Dalam screening, para kontak erat penderita TBC diperiksa dan diobati hingga sembuh. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara melakukan screening dan pencegahan TBC berbasis masyarakat atau SPTBM. Kegiatan screening dilakukan oleh Puskesmas-Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk menemukan kasus TBC di tempat kerja dan menindaklanjuti adanya temuan kasus positif di tempat kerja. Kemudian, screening dilakukan terhadap kontak erat TBC. Subkoordinator Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Banjarnegara Suprianto mengatakan kegiatan screening dilakukan untuk menemukan kasus-kasus TBC yang terjadi di masyarakat Banjarnegara sedini mungkin. Jadi kegiatan pada pagi hari ini adalah sebuah rangkaian dari kegiatan yang kami laksanakan di 6 Puskesmas di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kami melakukan screening terhadap kontak erat penderita TBC, di mana kontak erat dari penderita TBC kita lakukan pemeriksaan kotorong semua. Ini merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan dengan Mentari Setu Indonesia dan Yayasan Penabulu Indonesia. Tujuan dari laksanakannya kegiatan ini adalah untuk menemukan sedini mungkin kasus-kasus TBC yang ada di masyarakat. Jadi mereka-mereka yang menjadi kontak erat, kemudian dilakukan pemeriksaan, apabila hasilnya positif, nanti akan kami tindakan itu dengan pengobatan. Kepada mereka-mereka yang mengalami infeksi latin tuberkulosis, akan kami berikan terapi pencerahan tuberkulosis. Kepala Puskesmas Kabupaten Banjarnegara, Ana Susanti, mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk menemukan kasus TBC di wilayah Puskesmas Banjarnegara II. Kegiatan hari ini adalah salah satu rangkaian kegiatan kami, yaitu untuk menemukan kasus TBC yang ada di wilayah Banjarnegara II. Jadi sebelumnya kami sudah melakukan screening di tempat kerja, di kantor-kantor, kemudian kami menemukan pasien yang positif, ya, terdeteksi TBC. Nah, dari situ kami melakukan screening kepada kontak erat dari orang-orang yang TBC ini. Kami lakukan peneriksaan, kemudian kami bawa ke sini untuk kita lakukan workshop. Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari TOS, yaitu temukan obati TBC satis. Dengan screening ini, diharapkan bisa terwujud Banjarnegara bebas dari penyakit TBC pada tahun 2029, sesuai dengan target pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Tim Liputan, Satelit TV, Mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.